Halo everyone, welcome to After School Cafe. I'm Chris, at your service. Halo teman-teman, di beberapa video kemarin kita kan udah membahas ya kenapa jerawat tuh bisa terjadi dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengobatinya. Nah tapi dasar si jerawat ini tuh memang bandel ya. Nah jadi biarpun kulit kita udah sembuh, udah nggak ada jerawat lagi, tapi si jerawat ini tuh masih sering bikin repot dengan meninggalkan bekas-bekas jerawat. Sekarang kita akan bahas dulu sebenarnya dimaksud bekas jerawat tuh seperti apa sih? Pertama-tama kita bahas dari definisinya dulu ya. Jadi mungkin bekas jerawat itu istilah besarnya, jadi apa yang ditinggalkan oleh jerawat pada kulit kita tuh kita sebut bekas jerawat. Tapi secara khusus itu bisa kita bagi menjadi dua yang besar, yaitu yang pertama adalah hiperpigmentasi, dan yang kedua adalah egniskar atau bekas luka. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama dari hiperpigmentasi. Teman-teman pasti sering lihat kalau misalnya kita habis jerawatan nih. Nah jerawatnya udah nggak ada, tapi masih ada kayak bercak-bercak kecoklatan yang warnanya lebih gelap dari kulit kita, atau agak perameral sedikit. Nah ini yang sering kita sebut dengan PIH, atau Post Inflammatory Hyperpigmentation, atau hiperpigmentasi post inflamasi ya. Jadi maksudnya itu ada bagian dari kulit kita yang setelah meradang warnanya berubah jadi lebih gelap. Seperti yang udah pernah kita bahas, jerawat itu kan merupakan reaksi radangnya. Nah untuk PIH ini sebenarnya dia akan menghilang seiring berjalannya waktu, tapi kadang-kadang tuh lama gitu loh, kita sering nggak sabar juga ya. Beberapa hal yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengatasi PIH ini adalah menggunakan produk-produk skincare yang mengandung exfoliator, seperti AHA dan BHA, menggunakan produk yang mengandung retinoid, dan beberapa bahan aktif lain yang bersifat untuk mencerahkan warna kulit, sehingga warnanya itu bisa menjadi lebih merata ya, nggak ada yang lebih gelap tadi. Di antaranya adalah niacinamide, vitamin C, dan alfa-arbutin. Oke, kalau PIH karena jerawat mungkin nggak terlalu berat ya sifatnya, jadi bisa kita atasi sendiri di rumah. Nah itu tadi kan akibat jerawat yang pertama nih, PIH. Nah, yang kedua ini, agnescar atau bekas luka jerawat ini yang seringkali butuh tindakan yang lebih agresif ya. Jadi pertama-tama, ayo kita kenal lebih dulu tentang agnescar ini. Jadi secara umum agnescar itu terbagi menjadi dua, yang pertama adalah scar hypertrophic, dan yang kedua adalah scar atrophic. Nah, scar hypertrophic ini maksudnya adalah jenis luka di mana permukaannya itu lebih tinggi dibanding kulit kita yang lain. Jadi dia kayak nimbul gitu ya. Scar hypertrophic ini bisa terjadi karena pada saat penyembuhan luka kan tubuh kita mengeluarkan kolagen ya. Tapi kolagen yang dikeluarkan itu terlalu banyak, sehingga jadinya dia waktu sembuh tuh nimbul gitu. Scar hypertrophic ini lebih banyak terjadi pada bagian dada atau punggung ya. Nah, kebalikannya, scar atrophic itu maksudnya adalah jenis luka yang dia jeglog ke dalam. Jadi permukaannya itu di bawah kulit kita yang lain. Dan kembali lagi, ini bisa terjadi karena pada saat penyembuhan luka, itu kolagennya dikeluarkan terlalu sedikit. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi agnescar ini. Kembali lagi, dengan melakukan eksfoliasi secara rutin. Dengan menggunakan AHA, BHA, atau menggunakan lactic acid. Bisa juga dengan menggunakan retinoid, seperti yang sudah kita bahas di episode minggu lalu. Nah, tapi terkadang hanya dengan skincare aja nggak cukup untuk penyembuhan agnescar ini. Kenapa? Pertama, kalau untuk tipe scar yang hypertrophic ya, yang nimbul tadi, itu dengan eksfoliasi aja tuh nggak cukup. Kita perlu melakukan tindakan yang lebih invasif di dokter atau klinik. Jadi sebaiknya teman-teman coba konsultasikan dulu ke dokter ya, kalau untuk yang scar hypertrophic. Lalu untuk yang scar atrophic, itu kadang-kadang kalau misalnya sudah berlangsung lama, itu di bawah kulit kita, di bawah jaringan luka tadi itu tuh bisa timbul kayak semacam jaringan ikat ya, jaringan fibrosa, yang seakan-akan menarik dan menahan kulit kita di bawah. Jadinya mau kita eksfoliasi sebanyak apapun, ya selama jaringan ikatnya masih menahan kulit kita, kulit kita nggak bisa naik gitu. Nah untuk mengatasi ini, kita perlu ke klinik untuk mendapatkan terapi yang namanya subsisi. Jadi nanti dokternya akan memutus jaringan ikat yang ada di bawah kulit kita itu dengan jarum kecil. Memang sifatnya sedikit lebih invasif ya, tapi kalau misalnya nggak dilakukan ini ya mau sampai kapanpun eksfoliasi kita nggak bisa efektif gitu. Jadi untuk skala hipertrophic dan skala atrophic yang tidak sembuh-sembuh dengan eksfoliasi, mungkin kita perlu berobat lagi ke klinik untuk mendapatkan tindakan yang lebih lanjut. Misalnya ya tadi dengan subsisi atau mau microneedling dengan PRT yang udah pernah kita bahas juga. Jadi basically video ini sih kita merangkum semua yang udah pernah kita bahas kemarin-kemarin ya. Dan hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu untuk selalu pakai sunblock. Karena paparan sinar matahari tuh bisa membuat luka ini menjadi semakin kentara di wajah kita. Karena warnanya kan jadi nggak merata. Oke teman-teman, jadi itu tadi video singkat mengenai bekas jerawat dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Kalau untuk PIH, sebenarnya dia akan hilang seiringnya berjalannya waktu. Tapi bisa juga kita percepat dengan menggunakan produk-produk eksfoliator dan juga menggunakan beberapa skincare yang mengandung bahan aktif. Misalnya mengandung vitamin C, alpha arbutin, dan niacinamide. Lalu kalau untuk acne scar itu udah dua. Ada yang hipertrofik sama ada yang atrofik. Kalau yang hipertrofik ini seringkali perlu tindakan yang lebih berat. Karena areanya pasti juga lebih luas. Lalu kalau acne scar yang atrofik, itu kalau misalnya bisa dengan eksfoliasi ya bagus. Tapi kalau tidak cukup, berarti perlu tindakan yang lebih agresif. Misalnya dengan melakukan subsisi, microneedling, PRT atau laser. Ada banyak banget deh pilihannya yang mungkin akan kita bahas satu-satu di video-video ke depan. Oke teman-teman, jadi itu tadi mengenai acne scar. Jadi kesimpulannya ada banyak banget pilihan terapinya. Teman-teman tinggal pilih aja mana yang cocok buat teman-teman. Kembali lagi kalau misalnya masih kurang yakin, teman-teman bisa konsultasikan ke dokter langsung, oke? Sekian dulu untuk video hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Kalau teman-teman suka, boleh tolong like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Supaya teman-teman ternotifikasi kalau ada video baru. As always, stay bright and coffee thief.